Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah injil suci menurut Yohanes Pada waktu malam di hari pertama pekan itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai bagi kamu Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Lalu kata Yesus sekali lagi Damai bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Sesudah berkata demikian Yesus menghempusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jika kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Ketika Yesus datang ke situ Thomas seorang dari kedua belas murid Yang juga disebut dinimus Tidak ada bersama-sama mereka Kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas baku pada tangannya Dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas baku itu Dan menaruh tanganku ke lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai bagi kamu Kemudian Yesus berkata kepada Thomas Tarulah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan tarulah ke lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ia Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Memang masih banyak mujizat lain Yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya Tetapi Tidak tercatat di dalam kitab ini Tetapi hal-hal ini telah dicatat Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah Dan supaya karena percaya Kamu memperoleh hidup dalam Namanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Tarulah jarimu di sini Lihatlah bekas paku di tanganku Ulurkanlah tanganmu ke lambungku Lihatlah bekas tombak di hatiku Para suster, bapak ibu, saudara-saudari Adik-adik dan anak-anak sekalian Yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit Itu adalah kata-kata Yesus kepada Thomas Untuk kita memaknai hari Minggu Kerahiman hari ini Atau sering disebut juga dengan Minggu Putih Minggu kedua setelah kita merayakan Minggu Pasca Yang perlu kita maknai dari Ungkapan Yesus kepada Thomas Dan keraguan Thomas akan Yesus Adalah pertanyaan ini Mengapa Yesus harus menunjukkan luka Untuk membuat Thomas percaya Mengapa tidak cukup hadir saja pada waktu itu Berkata kepada Thomas Thomas ini saya Jangan tidak percaya lagi Bapak ibu, saudara-saudari dan para suster Luka adalah kenyataan hidup yang sering kita alami Tapi jarang kita maknai Padahal Luka itu memiliki Selain hanya sejarah hidup Tapi makna besar bagi hidup Apalagi kalau yang terluka itu adalah hati John Powell dalam bukunya pernah menulis Bahwa cinta sejati itu harus sampai dengan hati terluka Dan itu juga lah yang saya katakan kemarin Ketika Christo dan Nana dinikahkan Karena ada banyak peristiwa Yang mungkin juga Membuat mereka galau Di seputar acara pernikahan mereka Yang kemudian membuat saya mengatakan Untuk itulah engkau dinamakan Christo Karena Christo artinya saya itu Christus Dan kalau bicara Christus Christus Relamata bagi simbol kerahiman ilahi Sehingga yang kita lihat dalam gambar Ketika lambungmu ditombakin Dari dalam mengalir darah dan air Simbol sakramen Sakramen gereja Kenapa kemudian gereja katolik itu Lebih kuat Tangguh Dan tetap terjaga Karena sakramen Gereja lain tidak punya sakramen Hanya gereja katolik yang punya sakramen Dan Pusat dan puncak dari segala sakramen Adalah ekaristi Kenapa dalam bacaan pertama kita mendengar Rasul-rasul berkumpul Untuk merayakan pemecahan roti bersama Itulah yang membuat Yesus Itulah yang membuat saya daku Nostalgia kasih Yang ditorehkan Yesus Untuk merayakan Misa disini Sayangnya Tidak semua umat Paham dan mengerti Bahwa Oktav Pasca itu penting Untuk proses menumbuhkan iman Ada yang lebih mengutamakan kerja Dan memburu pekerjaan Daripada Misa Misa Oktav Pasca Bapak Ibu Kenapa Yesus harus menunjukkan luka Karena kita Tidak mudah percaya kalau Tidak Lihat luka itu Sebenarnya Bukan Thomas tidak percaya kepada Yesus Dia kan sudah murid Yesus Dia percaya Tapi Thomas itu Mau menggali lebih dalam Seperti apa kedalaman cinta Yesus Untuk murid-muridnya Dan Yesus tahu Itu kebutuhan Diterluka Kalau tidak Belum kita bisa menemukan Kesejatian Dan memang Kesejatian cinta Kristus Baru kita temukan Ketika lambungnya ditombakin Terluka Dan dari disitu Mengadilah darah dan air Dan inilah alasan Kenapa Yesus Menunjukkan luka itu Kepada Thomas Supaya Thomas Tidak hanya percaya Kepada Yesus Tapi percaya kepada Cinta Yesus Yang sejati Sampai terluka Bapak Ibu Kita semua punya cinta Tapi seringkali Kita mudah Melukai orang Tapi tidak mau dilukai Kalau kita hanya Mau melukai orang Dan tidak mau dilukai Kita belum sampai Pada tahap Cinta sejati Dan parahnya Seringkali Kita mudah percaya Pada orang Yang sering melukai Hati kita Tapi susah Percaya pada orang Yang pernah dilukai Hatinya oleh kita Demi cinta kepada kita Kadang-kadang Orang lebih percaya Kepada selingkuhan Daripada suami Atau istrinya sendiri Padahal suami Atau istrinya Sudah sampai Hati terluka Mencintai dia Kenapa Lebih percaya Pada orang Yang sebentar-sebentar Saja pakai dia Daripada orang Yang setiap saat Ada bersama dia Kenapa Itu baru tahap Manusia Dalam iman Tuhan itu Tidak pernah berhenti Mencintai kita Satu kali Dua puluh empat jam Dan mencintai kita Tidak saja Pada saat kita hidup Juga kita mati Saat kita terbaling Lemas dan tidak berdaya Siapa orang yang Paling mencintai kita Bukan keluarga Bukan orang terdekat Bukan suami Bukan istri Bukan bos Bukan pekerjaan Tuhan Bape, dompet Dan lain-lain Karena cintanya Yang sejati Tuhan rela disakiti Dilukai Demi kita Tapi apakah kita Pernah paham itu Hanya untuk datang Misah saja Setengah mati Karena pekerjaan Menumpuk Karena bos Suruh begini Suruh begitu Emang itu Tuhanmu Seringkali Saya mengatakan Kepada kita Bapak Ibu Anda boleh Kaya Anda boleh punya Pendapatan tinggi Anda boleh punya Setumpuk pekerjaan Tapi apakah pekerjaan Pernah tersenyum Denganmu Ketika kamu Galau Pernah Paulina Alat-alat Di rumah sakit Yang kamu pakai Untuk kerja Ketika kamu Dalam keadaan Galau Hati Hampa Pernah Alat itu Tersenyum Denganmu Pernah Buku-buku Itu Tersenyum Denganmu Siapa yang Peduli Pada saat Kita Kehampaan hidup Dan ketiadaan Sesuatu yang berarti Yesus Dalam Indil Dua hari lalu Ketika murid-muridnya Tidak dapat ikan Tanpa mereka Berdoa Dan minta Yesus Datang Kasih mereka Ikan 153 ekor Setelah itu Sebelum mereka Sampai ke darat Yesus sudah Buat api Untuk panggang ikan Cari dimana Tuhan Kayak gini Sampai api Untuk panggang ikan Pun dia yang Buat Tapi pertanyaannya Kenapa dia mau Buat begitu Kepada murid-muridnya Karena murid-muridnya Sudah percaya Dan membantu dia Waktu dia hidup Bapak ibu Jangan meremehkan Kepercayaan gereja Untuk kita Jadi dewan lah Jadi pengurus lingkungan lah Jadi pengurus KBG lah Kerja saja Layani saja Ketika kita Kepepet Dan kesulitan Saat itu Tuhan lebih dahulu Peduli untuk Membantu kita Persis seperti yang Dia lakukan kepada Para murid Lagi-lagi Itu karena Cintanya yang Mendalam Untuk kita Jadi Tuhan tidak pernah Berhenti mencintai kita Tapi kita selalu Banyak berhitung Untuk mencintai Tuhan dan gereja Itu karena memang Watak dan karakter Manusia itu Lebih suka Untuk maunya Dicintai Tapi tidak Mau mencintai Hanya mau melukai Tapi tidak Mau dilukai Padahal Cinta sejati Akan mencuat Kalau kita Siap untuk Dilukai Makanya tadi Saya bilang Kita seringkali Mudah percaya Kepada orang Yang sering Melukai kita Daripada Percaya kepada Orang yang sering Kita lukai Demi cinta Kepada kita Kalaupun itu Bukanlah pasangan Hidup dan orang Terdekat kita Tapi Tuhan Tuhan itu Tidak pernah Melukai kita Tapi kita sering Melukai hati Tuhan Tapi seringkali Kita lebih percaya Kepada orang Yang melukai kita Daripada Dia yang terluka Karena kita Saya tahu Umat kita Banyak yang cari Pendoa Padahal Katolik Mana yang lebih besar Gereja itu Pendoa itu Saya juga heran Orang-orang Katolik Jadi pendoa Dan jadi Pendoa Selundup Dimana-mana Percik-percik orang Kau Tuhan kah Sampai mengalahkan Gereja Saya heran juga Umat kau percaya Yang gitu-gitu Apakah cinta Orang itu Lebih besar Daripada cinta Kristus yang telah wafat Dan mati untuk kita Ini hanya karena Masalah iman saja Kita tidak percaya Benar-benar Dan justru Karena itulah Yesus datang Kepada Thomas Menunjukkan Bekas luka Di tangan Dan kaki Di tangan Kaki dan lampungnya Untuk menunjukkan Kepada kita Thomas dan muridku Saya itu Mencintai kamu Sampai membiarkan Diri saya terluka Bahkan hati saya terluka Apanya lagi Yang membuat kamu Tidak percaya Itu yang ditanyakan Pada Thomas Thomas ini rabah Rabah lukaku Rabah hatiku Masih kau tidak percaya lagi Jadi Seperti ini Tuhan itu Membuka habis dirinya Membuka habis cintanya Membiarkan cintanya Terrobek Untuk kita percaya Bahkan inilah Tuhan yang paling hebat Di dunia Cari dimana Tuhan kayak gini Dia yang terluka Untuk menyembuhkan kita Itulah Tuhan Tuhan Yesus Itulah kerahiman Hati Yesus Jadi Bapak Ibu Jangan takut Untuk dilukai Dan jangan terlalu Gemar Untuk melukai Karena ketika Kita sering Melukai orang Itu bukanlah Ekspresi cinta Sejati Karena itu adalah Ekspresi kebencian Dan kejahatan Tapi ketika kita rela Dilukai Itulah cinta sejati Karena demi membuat Orang bahagia Kita rela terluka Dan dilukai Lagi-lagi Cinta sejati Harus sampai hati terluka Dan itulah Yang Tuhan tunjukkan Kepada kita Lagu ini Bisa menjadi Sebuah inspirasi Untuk kita Bisa melihat Dan Menemukan kembali Bagaimana manusia Ragu Dengan cinta Tuhan Bagaimana manusia